Hai selamat datang di tutorial program di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan hasil output dalam program di program R terdapat beberapa cara menyimpan hasil output dalam program R kali ini saya akan menjelaskan salah satu cara atau salah satu metode dalam menyimpan hasil analisis atau hasil output dalam program langkah yang pertama kita klik file kemudian subscribe jadi misalkan kita menganalisis atau menyimpan data ke dalam program selanjutnya kita analisis nah hasil analisis itu kita ingin simpan jadi kita ingin menyimpan hasil output dalam bentuk notepad jadi langkah pertama kita menuliskan data kita input data dengan file atau contoh file Excel yang berekstensi CSV kemudian akhir CSV jadi ini adalah sintaks untuk mengambil data file file kemudian dari CSV file kemudian kemudian header true kemudian kita blog atau kita arahkan kursor di samping tanda kurung kemudian kita klik run ini bisa di klik run atau di blog kemudian klik kanan jadi bisa di blog kemudian klik kanan pilih run jadi sama ya setelah kita run jadi setelah kita run kita akan diarahkan untuk mengambil data yang kita ingin di import kemudian di import ke dalam program misalkan nama file ini adalah contoh data satu jadi ini file Excel yang berekstensi CSV kita klik kemudian kita klik off nah selanjutnya kita ingin mengecek apakah data yang kita sudah import atau input ke dalam program apakah sudah berhasil jadi kita boleh menuliskan kata data kembali kemudian kita klik milik terima kasih nah ini adalah hasil import data melantui Excel yang berekstensi CSV jadi hasil ini kita ingin simpan ke dalam atau misalkan kita menuliskan summary kemudian data selanjutnya kita misalkan setelah kita klik summary kemudian ada data jadi ada data deskriptif ada nilai maksimal minimal median dan seterusnya jadi ini hasil output yang kita ingin simpan ke dalam file atau bentuk notepad jadi langkah-langkahnya yang pertama kita arahkan cursor di bawah nilai maksimal ini di paling bawah kita arahkan cursor kemudian kita tekan ctrl-a jadi ctrl-a setelah itu kita klik file kemudian kita klik save to file jadi klik file selanjutnya save to file nah selanjutnya kita akan menyimpan hasil output misalkan namanya adalah hasil hasil output hasil output data jadi kita simpan di data dokumen kemudian kita tuliskan nama hasil output data kemudian kita klik save jadi kita akan menyimpan dalam bentuk text file ya atau dalam bentuk notepad kemudian kita klik save selanjutnya kita cek apakah file yang kita sudah simpan ini benar-benar sudah berhasil kita simpan dalam bentuk notepad jadi kita klik folder kemudian nama datanya tadi ini adalah hasil output data kita coba klik nah selanjutnya kita klik notepad kemudian kita klik output ini adalah hasil output yang kita sudah simpan dalam bentuk netback kita bisa scroll ke bawah jadi sudah berhasil kita simpan hasil output ke dalam bentuk netback jadi begitu cara atau tutorial cara menyimpan hasil output dalam programnya cukup sekian nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati